Donasi dakwah YouFeed. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Allah SWT mengutus Nabi kita Muhammad SAW untuk mengajarkan kepada manusia akan ajaran-ajaran Allah yang bermanfaat bagi mereka. Oleh karena itu Allah menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim surat As-Saf. Dan dia adalah Allah yang telah mengutus Rasulnya dan membawa petunjuk dan agama yang hak. Agar dia menangkan atas semua agama walau karihal musyrikun meskipun orang-orang musyrikun membencinya. Kau muslimin sidang surat Jum'a rahimahumullah. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa yang mengutus Rasulnya Nabi kita Muhammad SAW adalah Allah SWT. Kerana Allah yang menciptakan hamba-hambanya dan Allah mengandaki kebaikan untuk mereka. Oleh karena itu Allah mengutus para Rasulnya dan menurunkan kitab-kitabnya. Dan yang terakhir Allah mengutus Nabi kita Muhammad SAW sebagai khuatamul anbiya, khuatamul mursalin. Sebagai penutup para Rasul yang membawa kebenaran. Dan Allah turunkan kepadanya agama yang paling benar. Allah turunkan kepadanya kitab Al-Quranul Karim sebagai mu'jizat beliau sampai hari kiamat kelak. Maka dari itu Allah berfirman menjelaskan tentang hal ini. Bahwa Allah memberikan petunjuk kepada Rasulnya untuk memberikan pengarahan atau membimbing manusia kepada jalan yang benar. Allah SWT berfirman dalam surat Ash-Shura ayat yang ke-52 Dan demikianlah kami mewahyukan kepada Allah. Ruh yang dengannya menghidupkan manusia. Menghidupkan kehidupan manusia di dunia ini dari perintah kami. Kamu dahulu wahai Muhammad tidak mengetahui apakah Al-Kitab itu dan apapula iman itu. Walakin ja'alnahu nuran. Agar tetapi kami jadikan itu semuanya sebagai cahaya. Yang dengannya kami beri petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Kau muslimin sedang surat Jum'a rahimani wa rahimakullah. Maka apa yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada Nabi kita Muhammad SAW yang Allah turunkan kepadanya merupakan ruh. Yang dengan ruh itu jasad-jasad manusia, jiwa-jiwa manusia, ruh-ruh manusia akan hidup. Karena Allah menciptakan manusia terdiri dari dua unsur. Unsur yang pertama adalah unsur fisik. Makanannya adalah dari hasil bumi. Sedangkan unsur yang kedua adalah ruh, nyawa. Yang mana makanannya adalah wahyu Allah SWT. Allah menyebutkan bahwa Nabi SAW pun diberi petunjuk oleh Allah. Beliau dahulunya tidak mengetahui Al-Kitab. Dan tidak pula mengetahui apa iman itu. Tetapi karena rahmat Allah SWT, maka Allah memberikan, menurunkan kepadanya cahaya yang terang-benderang. Untuk mengeluarkan manusia dari jalan kekufuran kepada keimanan. Dari kegelapan kepada cahaya yang terang-benderang. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Maka apa yang diwahyukan Allah kepada beliau. Yaitu kepada Nabi SAW. Dengan wahyu itu, Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Dari hamba-hambanya. Bahkan beliau Nabi SAW pun diberikan petunjuk oleh Allah SWT. Makanya Allah ingatkan kepada beliau. Katakanlah wahyu Muhammad. Seandainya aku tersesat. Maka sungguhnya akulah yang menyesatkan diriku. Dan apabila aku mengikuti petunjuk. Maka itu semua berkat wahyu Allah atau Tuhanku kepadaku. Surat Sabah ayat yang kelima puluh. Kaum muslimin sedang surat jumlah rahimani wa rahimakumullah. Maka dari ayat-ayat ini jelas bahwasanya. Allah SWT mengutus Nabi kita Muhammad SAW. Dan ilmu yang merupakan ruh bagi kehidupan manusia. Dan ilmu yang merupakan cahaya yang menerangi kehidupan mereka. Maka dengan diutusnya Nabi SAW. Maka jelaslah perbedaan antara kekufuran dan keimanan. Antara keuntungan dan kerugian. Antara petunjuk dan kesesatan. Antara keselamatan dan kecelakaan. Antara pedawang petunjuk. Antara penyimpangan dan petunjuk. Dan antara penyimpangan dan berjalan di atas jalan yang lurus. Dengan diutusnya Nabi SAW. Maka jelaslah ahlul jannah min ahlil nar. Jelaslah penghuni-penghuni surga. Dari penghuni-penghuni neraka. Wal muttaquun aminal fujjar. Dengan diutusnya Nabi SAW. Maka jelaslah barisan orang-orang yang bertakwa. Dan barisan orang-orang yang fujjar. Orang-orang yang jahat. Dan dengan diutusnya Nabi SAW. Maka jalan yang terang beneran. Yang diikuti oleh orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Menjadi jelas. Dari jalan orang-orang yang diburkai oleh Allah. Dan jalannya orang-orang yang tersesat. Kau muslimin. Sidang surat jum'ah rahimah ni wa rahimahullah. Apabila kita telah mengetahui hal ini. Maka dari itu tentu yang patut kita pahami. Langkah yang patut kita ambil adalah. Bahwa di dalam menempuh kehidupan ini. Di dalam menuntut ilmu dan mencari jalan kebahagiaan. Menuju rizu Allah SWT. Harus benar-benar bersumber. Dari Rasulullah SAW. Karena beliau adalah orang yang sangat mencintai. Hamba-hamba Allah untuk menjadi orang-orang yang beriman. Harisun alaikum bulimu'minina raufur rahim. Orang yang sangat giat. Mengharapkan agar kalian. Mendambahkan keimanan kalian. Dan dia adalah orang yang sangat kasih sayang. Lagi belas kasihan. Kepada hamba-hamba Allah SWT. Sementara di sisi yang lain. Ada pula orang-orang. Yang mereka karena dunia. Mengandaki keduniaan ini. Baik itu harta ataupun tahta ataupun wanita. Kehormatan ataupun pujian manusia. Mereka tidak enggan-enggan menyesatkan manusia. Dengan membawa bendera agama. Berpakaian dengan pakaian agama. Tetapi hakikatnya menyesatkan manusia. Oleh karena itu hati-hatilah kaum muslimin. Janganlah setiap orang yang mendakwakan keagamaan. Mendakwakan ilmu. Mengajak kepada ilmu. Kemudian kita percaya dan serta-merta tidak. Karena Allah telah menjelaskan dalam Al-Quranul Karim. Bahwa Fir'aun pun mengatakan jalannya adalah jalan yang lurus. Pandangannya adalah pandangan yang benar. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman. Kala Fir'aun. Ma uriikum illa ma'ara. Wa ma'ahdikum illa sabi'il al-rasyad. Surat Al-Mu'min ayat yang ke-29. Kata Fir'aun. Aku tidak mengemukahkan kepada kamu sekalian. Melainkan apa yang aku pandang baik. Dan aku tiada menunjukkan kepada kalian. Kecuali jalan yang benar. Kalau saja Fir'aun. Yang jelas Ahlin Mar. Mengatakan bahwa dia mengajarkan manusia kepada kebaikan. Maka dari itu tentu kita harus lebih hati-hati. Kepada orang-orang yang berlabel dengan berpakaian agama. Dengan bersuara agama. Atribut agama. Kemudian mengaku mengajak manusia kepada kebenaran. Padahal kebatilan yang dikemasi. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Jangankan Fir'aun. Iblis pun pernah datang kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Dan Iblis menasihati Adam dan Hawa dengan mengatakan. Tidaklah Tuhan kalian berdua. Melarang kalian dari memakan buah dari pohon ini. Melainkan supaya kalian tidak menjadi dua orang malaikat. Dan supaya kalian tidak menjadi kekal dalam kehidupan kalian. Dan Iblis bersumpah kepada Adam dan Hawa bahwa saya dia termasuk orang yang memberikan nasihat. Kaum muslimin sidang surat jum'ah rahimani rahimakumullah. Maka dari itu para salaf kita. Rahimakumullah telah mengingatkan kita tentang mengambil agama. Dari siapa kita mengambil agama ini. Kata Al-Imam Ibn Sirin. Muhammad bin Sirin rahimakumullah ta'ala. Inna hadhal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Maka lihatlah. Perhatikanlah. Dari siapa kalian mengambil agama kalian. Kaum muslimin sidang surat jum'ah rahimani rahimakumullah. Demikian pula imam-imam salaf yang lainnya. Kata Al-Imam Ibn Abi Uwais. Beliau mengatakan. Samiktu malikan. Malik Ibn Anasin radiyah rahimakumullah yaqul. Aku mendengar Malik bin Anas berkata. Inna hadhal ilma lahmuka wadamuka. Sesungguhnya ilmu agama ini adalah dagingmu dan darahmu. Dan tentang ilmu inilah engkau akan ditanya di hari kiamat kela. Maka perhatikanlah. Dari siapa engkau mengambil agama ini. Terusnya pula kata beliau. Al-Imam Malik rahimakumullah ta'ala. Menasihati murid-muridnya dengan mengatakan. Ilmu tidak diambil dari empat golongan manusia. Yang pertama. Orang yang dungu. Orang yang bodoh. Tapi dia yang mengumumkan kebodohannya. Yang ini dari omongannya. Dari pembicaraannya. Seorang tahu bahwa orang ini bodoh. Yang kedua. Yang tidak diambil ilmu darinya. Orang yang mengikuti hawa nafsu. Yang mengajak manusia mengikuti hawa nafsunya. Yang ketiga. Rajulun. Ma'rufun bil kadhibi. Dan orang yang terkenal pembohong. Dan orang yang terkenal pembohong. Di ahadithin nas. Ketika dia berbicara dengan manusia. Wa'inkana la yakthibu an rasulillah. Sallallahu wasallam. Meskipun dia tidak berdusta. Dengan mengatasnamakan rasulullah. Sallallahu wasallam. Dan yang keempat adalah. Yang dilarang mengambil ilmu darinya. Wa rajulun lahu fadlun wa salah. Dan orang yang dia memiliki keutamaan dan kesalahan. La ya'arifu ma yuhadithu bihi. Tetapi dia tidak tahu apa yang dia ucapkan. Itulah empat golongan. Yang tidak boleh seorang mengambil ilmu darinya. Lalu dari siapakah kita mengambil ilmu. At'al imam ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala mayibutkan. Ilmu diambil dari para ulama' Rabbaniyun. Ulama' Rabbaniyun. Yaitu ulama' ulama' yang memiliki sifat. Yang disebutkan dalam surat al-asri. Yang pertama adalah. Orang-orang yang beriman. Ulama' ulama' yang terkenal iman mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ulama' ulama' yang mereka mengerjakan amal-amal kebaikan dan amal soleh. Yang ketiga adalah mereka. Yang tawasubil haqq. Mereka yang selantiasa nasihat-menasihati dalam kebenaran. Dan mereka yang selantiasa bersabar. Di dalam menyampaikan kebenaran kepada umat. Oleh dari Tukang Musyidimin rahimahullah. Marilah kita mengikuti para salaf kita. Di dalam mengambil ilmu. Sekarang muncul dajjal-dajjal. Dalam potongan-potongan YouTube. Mendustakan dengan mengatasnamakan Rasulullah s.a.w. Membawa hadis-hadis palsu. Tanpa ada rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada di antara mereka. Para dajjal itu mengatakan. Dajjal artinya kezab. Pendusta. Jadi dajjal artinya pendusta. Barang siapa yang minum kopi. Maka dia akan dimohon ampun oleh para malaikat. Hadis palsu. Sudah tidak takut lagi kepada Allah. Tidak takut lagi mendustakan. Dengan beratas nama Rasulullah s.a.w. Padahal beliau alaihi salatu wassalam mengatakan. Di dalam hadis yang suhi. Dari kurang lebih lima puluh sahabat Rasulullah s.a.w. Meriwayatkan tentang sabda Nabi s.a.w. Barang siapa yang dia berdusta dengan ma'ata setamakan aku. Maka hendaklah dia menempati tempatnya dalam neraka. Oleh karena itu. Kauan Musjimin rahimahullah. Marilah kita bekali diri kita dengan ilmu. Dan ambillah ilmu dari orang-orang yang kita percaya. Bahwa mereka mempunyai ilmu. Mereka mengajarkan ilmu. Mereka menghendaki kebaikan bagi kita. Dan mereka orang-orang yang selalu menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah s.w.t. menerima amal ibadah kita. Dan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang salih. Aku lukuh lihada wa astagfirullah liwalakum. Fa astagfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walakibatu lilmuttaqina wa laudwana illa ala zalimin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahabi ajma'in. Wa mantabi'a umbi ihsanin ila yung iddin. Kau muslimin sidang surat jum'ah rahimahullah. Pada khutbah yang kedua ini. Saya hanya ingin menyampaikan kepada kita semuanya. Tentang sabda Nabi s.a.w. Singkat tetapi padat. Yaitu wasiat beliau kepada kita. Kepada umat. Agar senantiasa bertakwa kepada Allah dimanapun berada. Ittaqillaha aithuma kumta. Bertakwa kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyiatal hasanata tamhuha. Dan ikutilah suatu perbuatan buruk. Dan kamu berbuat baik. Nisaya perbuatan buruk itu. Perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan burukmu. Dan sabda beliau wa khaliqinna sabi khuluqin hasalin. Kau lilah manusia dan akhlak yang mulia. Di zaman yang penuh dengan fitnah. Penuh dengan godaan. Penuh dengan cobaan. Seorang harus benar-benar. Mempunyai pedauman dalam kehidupannya. Dan agama Allah adalah pedauman setiap orang yang beriman. Agama Allah dan Rasulnya adalah sebagai ismatu umurina. Yang memelihara urusan-urusan kita. Maka dari itu diantara doa yang didoakan dan diejarkan oleh Nabi SAW kepada kita. Allahumma aslih li dini. Alladhi wa ismatu amri. Ya Allah berbaikilah akan agamaku. Yang dia merupakan pemelihara. Penjaga bagi semua perkara dan urusanku. Wa aslih li dunia ya allati fiha ma'asyi. Dan berbaikilah akan duniaku. Yang dia merupakan tempat hidupku. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Dan berbaikilah akhiratku. Yang dia merupakan tempat kembaliku. Dan kemudian kata Nabi SAW. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin. Waj'alil muhtarohatan li minkulli syar. Jadikanlah kehidupan ini. Sebagai untuk aku menambah kebaikan bagiku. Dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan. Dari berbagai macam keburukan, fitnah dan kejelekan di dunia ini. Inna Allah wa malaykatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhaladzina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahum salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Kama salli'ta ala Ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Kama barukta ala Ali Ibrahim bil alamina innaka hamidun majid. Allahum afirli al-mu'minina wal-mu'minaat. Wal-muslimina wal-muslimat. Al-ahyai minhuma al-amuat. Innaka sami'un qariibun mujibu da'awad. Ya qadi al-hajat. Allahum ati anfusana taqwaaha. Wazaki'an taqairu man zakaaha. Anta wali'uha wa maulaha. Allahum afirli lana wa liwalidaina. Warhamuhuma kema rabbayana sighara. Rabbana hablana min azwajina wa dhuryatina qurata ayun. Waj'alna lal-muttaqin imama. Allahumma ayizda al-islam wa wal-muslimin. Wazil al-shirka wa al-mushirikin. Allahumma ahaliki al-kafarat wa al-mushirikin. A'adaka 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 al-deen. Allahumma shakti tshamlahum. Wamazil jamahum. Wazil zil al-aqdamahum. Wa'alqi fi qulubihum ur-ru'ba. Innaka ala kul shay'in qadir. Allahumma asli wulata umuri al-muslimin. Wa'alqiq bayna qulubihim. Wa'asli dhata baynihim. Wa'ansurum ala aduwi ka wa'aduwi him. Wa'afiqum lil qiyami bima fi sholahu al-biladi wal-ibad. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Waqina azab al-dar. Ibadallah. Innallaha yamuru bil adli wal ihsan. Wa ita'idhi al-qurba yanha'lil fashya'i wal-mung'ar wal-bad. Ya'idhukum la'allakum tathakkarun. Fadzhkurullahi yadhkurkum. Wa shkuru ala ni'amim yazidkum. Waladzhikurullahi akbar. Wa'akimussalam. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Al-Fatihah terbaik Anda